I won't let you go, I need you from my side Halo guys, bermain game RPG akan lebih seru jika dibarengi dengan map open world karena selain kita bisa mengikuti cerita dan juga berperan jadi seorang karakter kita juga bisa menikmati lingkungan yang luas dan penuh dengan tantangan karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini dan berikut 7 game open world RPG terbaik Android versi daftar game Kung Fu Saga Kung Fu Saga merupakan game RPG dengan map open world yang mungkin tidak terlalu luas tapi cukup baik untuk kelasnya ketika memulai game, kamu akan diberikan pilihan 6 class dengan 2 gender berbeda yang bebas untuk kamu pilih dan tentunya setiap class punya skill yang berbeda setelah itu, kamu akan disuruh untuk mengerjakan misi dan meningkatkan level karakter kamu agar bisa membuka fitur lebih banyak dan meningkatkan kekuatan karakter kamu ada beragam peliharaan dan juga tunggangan yang bisa kamu koleksi di sini ada yang bisa didapatkan secara gratis dari event ataupun berbayar pemain bisa membentuk sebuah komunitas bernama guild di mana kamu bisa mabar dan memasuki dungeon untuk mengalahkan boss bersama War of Kings War of Kings merupakan game MMORPG yang sudah ada sejak lama tapi meskipun begitu, game ini masih aktif hingga sekarang secara gameplay, memang tidak berbeda dengan game MMORPG lainnya di mana ada joystick di sebelah kiri untuk mengendalikan karakter dan tombol menyerang di sebelah kanan ketika akan memasuki game, kamu akan disuguhkan beberapa role dengan ras yang berbeda ada yang human, elf, dan masih banyak lagi setelah itu, kamu perlu mengerjakan misi dan melakukan hunting untuk meningkatkan level karakter semakin tinggi levelnya, maka semakin banyak fitur yang akan terbuka ada banyak fitur menarik yang akan menemani petualangan kamu seperti fitur mount yang memberikan kendaraan fitur kostum untuk mengubah tampilan karakter dan masih banyak lagi Grim Soul Adventure Grim Soul Adventure adalah game campuran RPG dengan survival dan juga open world di mana kamu bisa memilih dua karakter dengan gender yang berbeda setelah itu, kamu bisa mulai untuk menyelesaikan berbagai misi seperti mengumpulkan item, crafting peralatan, dan masih banyak lagi ada banyak hal yang bisa kamu buat di sini seperti senjata, armor, ataupun alat-alat pendukung lainnya yang bisa membantu meningkatkan kinerja kamu tapi ingat, selama kamu berada di alam liar kamu akan selalu diserang oleh zombie dan kamu bisa menyerang mereka dengan senjata yang kamu miliki secara gameplay, Grim Soul Adventure memberikan controller yang sangat sederhana dengan adanya joystick di sebelah kiri layar dan tombol untuk menyerang, bertahan, mengambil item, dan juga inventory di sebelah kanan Honor of Hears Honor of Hears adalah game MMORPG yang bisa dibilang merupakan versi lainnya game Black Deezer Mobile dari segi tampilannya grafis yang diusung oleh game ini memang seperti kebanyakan game Korea lainnya apalagi dengan size yang bisa dibilang ringan banget Honor of Hears menyediakan game dengan map semi-open world dan fitur auto yang pastinya akan membantu kamu untuk battle dan juga menyelesaikan misi total ada 3 class berbeda yang bisa kamu pilih di awal game dan masing-masing class tersebut akan punya 2 role turunan yang bisa kamu pilih di level tertentu nantinya kamu juga bisa menemukan banyak sekali fitur yang keren seperti partner yang bisa kamu dapatkan dari gacha ataupun fitur pet yang akan menemani kamu selama berpetualang One Punch Man War mendengar kata One Punch Man mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian yang merupakan pecinta anime ataupun game anime sekarang One Punch Man War sudah melebarkan sayapnya di server global dan saat ini sedang menjalankan beta tes terbatas secara global sayangnya hanya untuk beberapa orang terpilih sebelumnya One Punch Man War juga sudah pernah rilis di server Cina hanya saja untuk bisa login ke dalam game tersebut sedikit ribet dan juga sulit sehingga kamu harus menunggu perilisan versi globalnya kali ini tapi meskipun begitu setidaknya kita sudah mendapatkan sedikit angin segar karena akhirnya game ini sudah mulai hadir ke server global termasuk Indonesia secara gameplay One Punch Man War mengusung tema game RPG dengan map open world dimana kamu bisa menggunakan beragam karakter anime dari One Punch Man Star Stride Star Stride merupakan game MMORPG cross platform yang saat ini sudah bisa kamu mainkan di Android tapi sayangnya untuk versi PC masih belum tersedia game ini menyeguhkan nuansa masa depan dengan campuran prasejarah dimana kamu bisa menikmati visual yang realistis ketika akan memulai game kamu akan diminta untuk memilih 2 faction berbeda dan setiap faction punya beberapa role yang bebas untuk kamu gunakan tapi ingat role tersebut hanya menentukan penyesuaian status dari karakter kamu sedangkan untuk senjatanya kamu akan diberikan pilihan setelah kamu menyelesaikan tutorial tujuan kamu disini adalah untuk menyelesaikan misi yang ada dan memperkuat karakter kamu dengan armor dan senjata yang bisa kamu crafting duet naik abis duet naik abis merupakan game open world RPG yang memiliki campuran gameplay antara Snowbreak dan juga Wuthering Lovers sehingga memungkinkan kamu untuk bertarung jarak dekat dan juga jarak jauh sekarang duet naik abis masih dalam tahap pengembangan dan sudah diumumkan serta membuka pralegister di official websitenya beberapa hari yang lalu secara grafis game kali ini mengusung tema dark RPG dimana nuansanya memang mengusung nuansa gelap dan juga suram game ini memungkinkan kamu untuk memilih dua MC berbeda dan bisa mengoleksi berbagai jenis karakter dengan kemampuan dan skill yang keren dan informasi soal karakternya bisa kamu langsung baca di official websitenya tidak hanya itu bahkan kamu bisa menemukan faction yang mungkin akan berhubungan dengan karakter-karakter tersebut itulah 7 game open world RPG terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini kalau kamu ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa natikan video menarik lainnya dari daftar game and see you guys on the next video sub indo by broth3rmax